Tapi gue suka, karena visualnya itu membuat gue merasa jadi kayak ini game fun terus. Di Plus Minus kali ini, gue akan mereview sebuah game yang gue tuh sangat penasaran banget. Bahkan ini pertama kalinya gue mencoba seri ini. Yaitu adalah Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp. Yang gue mainkan ini di Nintendo Switch tentunya, dengan playtime hour selama 16 jam untuk yang Advance Wars 1 dan 18 jam untuk Advance Wars yang kedua. Jadi total sekitaran 34 jam gue memainkan game ini. So tanpa berlama-lama, yuk kita mulai ke reviewnya. Sebelum kita ke review, kita overview sedikit ya. Sebenernya Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp itu adalah game apa. Jadi ini adalah sebuah remaster terhitungnya dari game Tactical Turn Base dari Nintendo yang cukup legend. Karena sudah rilis dari era Game Boy Advance tahun 2001. Kalau seri utama Advance Wars ini total udah ada 5 bersama dengan yang versi remaster ini. Nah di versi Reboot Camp ini, yang di remaster adalah Advance Wars 1 yang ada di GBA dan Advance Wars 2 Black Hole Rising. Dengan adanya perubahan visual dan adanya penyesuaian dengan era sekarang, apakah remasternya berhasil? Kita akan bahas itu dari plusnya dulu. Di plus yang pertama adalah, grafis dan visual. Nah ini dia, gue gak pernah mainin yang pertama, tapi ketika gue bandingkan dengan versi originalnya, ternyata gameplaynya tuh cukup jauh ya, art stylenya. Karena disini adanya perubahan art style dan visual, di versi Reboot Camp ini dibikin lebih kartunis dan colorful banget. Seolah-olah memang kita seperti lagi perang mainan ya, lebih ke perang mainan daripada perang beneran sejujurnya. Emang warna-warna yang colorful bikin tank-tank pesawat-pesawat dan kendaraan-kendaraan disini jadi kayak mainan banget pokoknya. Tapi gue suka, karena visualnya itu membuat gue merasa jadi kayak ini game fun terus. Game tactical yang terkesan harus mikir terus, dibikin jadi fun banget karena visualnya ini. Apalagi animasi-animasi gerakan dari karakter-karakter utamanya pun keren-keren banget. Ketika kita mengeluarkan skill atau disini disebutnya adalah co-power ya, itu animasinya bagus banget. Di plus selanjutnya adalah dari gameplay. Gameplaynya itu ya, turn-based tactical banget. Kalian mengeluarkan unit-unit kayak mobil, tank, medium tank, boat, helikopter, plane, bomber, dan sebagainya. Tergantung strategi dan cara kalian main. Tentunya setiap unit dan setiap kendaraan itu punya keunikan dan keunggulan masing-masing. Misalnya, kayak mobil aja, itu fungsinya untuk scout karena memiliki jarak pandang yang luas, kapal selam yang bisa menyerang dari bawah air, dan sebagainya. Udah lagi, cara menang di game ini gak cuman dar-der-dor menghabiskan unit-unit musuh aja, enggak. Ada cara lain untuk menang. Kita bisa main secara diam-diam dan mengincar base utama musuh. Itu pun sudah bisa menang. Jadi ya tergantung playstyle kalian. Dan jadinya ada banyak cara untuk memenangkan satu battlefield. Itunya seru banget. Udah lagi nih, bisa multiplayer loh guys. Jadi kalian bisa main dalam satu Nintendo Switch aja. Dalam satu layar. Dan bahkan bisa ganti-gantian. Di play selanjutnya adalah simple dan direct. Ya, ini adalah dua kata yang bisa menggambarkan game ini. Simple, karena yaudah selayaknya turn-based tactical aja dan direct. Kalian gak perlu eksplorasi-eksplorasi yang gimana-gimana, gak perlu upgrade apa-apa. Udah, kalian masuk menu main game, tactical, menang, ganti stage, ganti stage, ganti stage. Udah, udah gitu aja. Memang terkesan kayak gitu-gitu aja ya. Tapi justru, karena the main dish ya, hidangan utamanya adalah tactical turn-based-nya itu. Jadi gak neko-neko. Gak usah yang, wah harus bercakap-cakap dengan ini, dengan ini, dengan ini. Enggak. Udah, langsung pilih stage, main. Pilih stage, main. Di plus selanjutnya adalah newbie friendly. Nah, buat kalian nih, yang mau kenalan sama system turn-based tactical, dan gak pernah mainin seri war sebelumnya, tenang aja. Disini ada mode casual yang mana kalian akan dikasih advantage. Berupa unit yang lebih banyak, dan difficulty yang lebih mudah. Jadi untuk yang nyubi-nyubi, pasti akan nyaman untuk bisa ngerasain ini. Di plus selanjutnya adalah dari soundtrack. Nah, ini dia. Ini gue juga suka. Karena soundtracknya itu mendukung karakter-karakter di game ini. Tiap karakter punya soundtrack yang berbeda-beda. Yang bener-bener sesuai dengan si karakternya. Ketika suatu karakter mengeluarkan co-power, lagunya akan berganti-ganti. Itunya asik banget. Terus musik ketika lagi di main menu, ketika di gameplay, semuanya sesuai dan enak-enak semua. Di plus selanjutnya adalah variasi karakter. Nah, ini juga nih. Kirain gue, karakternya itu emang hanya tiga. Andy, Semi, dan Max. Tapi ternyata, seiring berjalannya gameplay, ada banyak banget karakter-karakter yang bisa kalian unlock. Dan di seri yang kedua, itu lebih banyak lagi. Apa urgensi ya ganti-ganti karakter? Wow, sangat-sangat penting sekali. Karena berbeda karakter, itu berbeda experience. Karena tiap karakter punya keunikan masing-masing. Punya playstylenya masing-masing. Jadi, ketika kalian ada di satu battlefield dan kalian guna-ganti karakter, itu rasanya akan berbeda setiap karakternya. Dari plusnya segitu aja, kita langsung masuk ke minusnya. Di minus pertama, itu dari story sebenarnya. Story gue tidak mengharapkan gimana-gimana ya. Dari awal juga story-nya kayak udah aneh. Karena ini ada tiga bocil ya, kayak hitungnya ya. Berperang gitu loh. Berperang, pakai tank, dan mengkomandoi para tentara-tentara. Itu udah aneh banget kan. Dan gue menyimak ceritanya, dan yaudah. Ceritanya yaudah aja. Tidak berat-berat. Nggak yang politik-politik. Walaupun potensial sebenarnya. Tetapi, yaudah aja. Di Advance Wars yang kedua, itu jauh lebih oke ceritanya. Karena lebih banyak hal yang terjadi. Tetapi, tetap aja. Ujung-ujungnya seperti itu. Dan, bukan jelek ya. Tapi, yaudah. Yaudah aja gitu. Tidak menjadi keunggulan game ini. Lalu, di minus selanjutnya adalah. Harus tamat untuk mainin yang kedua. Ini emang minor. Tapi, kalau kalian misalnya udah sepuh gitu ya. Dan pengen main langsung yang kedua. Itu nggak bisa. Jadi, kalian disini harus menamatkan yang pertama dulu. Untuk bisa mainin seri yang kedua. Menurut gue, lebih enak. Untuk kita dikasih pilihan aja dari awal gitu kan. Di minus selanjutnya dan yang terakhir adalah Hachi Shop. Jadi, ini adalah sebuah toko ya. Di game ini. Yang awalnya, gue akhirnya digunakan untuk meng-upgrade unit. Meng-upgrade karakter. Dan lain-lain. Tapi, ternyata enggak. Disini isinya itu cuma untuk beli soundtrack dan art-art saja. Jadi, uang yang kita kumpulkan dari battle itu. Istilahnya nggak kepake apa-apa. Nggak kepake sesuatu yang penting. Walaupun, ini agak sedikit gue maafkan ya. Karena, ketika kalian sudah menamatkan gamenya. Di Hachi Shop ini, kalian bisa meng-unlock karakter-karakter. Jadi, karakter-karakter itu dibeli dengan poin-poin yang kalian dapatkan dari Battlefield. Poin-poin tersebut tidak terbuang sia-sia karena bisa beli karakter. Tapi, again. Ini hanya bisa di-unlock ketika sudah tamat saja. Oke, segitu aja plus dan minusnya untuk kesimpulan. Advance Wars 1 plus 2 Reboot Cam ini adalah game yang super fun dan sempurna untuk kalian fans tactical turn-based. Karena gameplaynya nggak neko-neko, direct dan simple aja gitu. Tanpa ada story yang berat-berat dan gue bisa bilang, ini remaster yang oke untuk Nintendo Switch. Sayangnya, memang ada beberapa kekurangan kayak waktu Battlefield yang terkesan jomplang sekali. Dan Hachi Shop yang kurang berguna. But overall, gue menikmati sekali game ini dan gue bisa kasih nilai solid 8 per 10 untuk Advance Wars 1 plus 2 Reboot Cam. Segitu aja review dari Reboot Cam. Eh, kalau Reboot Cam. Advance Wars kali ini, jangan lupa di-like, subscribe, dan disebarkan teman-teman kalian. Jangan lupa juga dukung kita via Sawerian Membership. Follow Instagram kita dan TikTok kita di AdPlayer2. Segitu aja nama gue Zidni, log out.